Intro Setiap orang memiliki memori mereka masing-masing. Ada yang berkesan, ada yang tidak berkesan. Kali ini saya akan bereksperimen menggunakan memori yang tidak berkesan. Terima kasih. Saya sama Dery di sini. Kan lagi siaran, enak-enak ya. Begitu kelar, keluar, tiba-tiba gue kaget. Lintas Imaji, syuting di hits FM. Saya ingin mencoba sebuah eksperimen menggunakan pikiran tentunya. Yang pertama, tidak ada rekayasa antara semuanya ya. Kalian kan tidak tahu saya mau mengapain kan. Eksperimennya begini, orang kan datang dan pergi dalam kehidupan kita. Ada yang berkesan, memberikan impact yang besar untuk hidup kita. Ada yang kita nyesel gitu. Dem, kok dikenalin dia sih dulu. Nyesel gue sekarang. Karena orang tersebut meninggalkan luka batin atau sesuatu yang tidak berkesan. Namanya siapa? Nabila. Nabila ya? Oke. Gini, kita pakai Nabila aja. Nabila nggak tahu kita mau ngapain kan ya. Saya ngetah Nabila pura-pura juga ya. Tadi itu lagi ngumpul-ngumpul di lunch. Terus tiba-tiba disampirin Mas Romy sama Aldi Dery. Disangkan aku tuh mau ngajak main Aldi Dery doang. Nggak taunya aku yang diajak main. Saya mau Nabila pikirin mantannya. Oh, udah satu dong. Nggak, udah. Saya tahu. Tapi gini, tapi gini. Tapi gini. Yang mereka semua nggak mungkin tahu. Saya nggak mau Nabila berpikir, oh dikasih tahu Dery atau dikasih tahu. Paham ya? Oke. Mereka nggak mungkin tahu ya? Iya. Yang nggak berkesan. Yang mungkin, aduh bete aku kenal dia. Ada nggak? Aduh, ya. Karena logikanya kalau mereka nggak tahu apalagi itu. Nggak, karena itu emang mantan paling terakhir aja udah yang kepikiran ingat itu doang dia. Tangannya dibuka dulu. Buka aja. Jangan dibalik ya. Dibalik sini kamu tembus pandang. Nggak bisa lihat nggak dibalik? Ini ada tulisan apa. Nggak bisa dong? Nggak. Nggak tembus pandang. Walaupun putih atau namanya kan nggak tembus pandang ya? Nggak. Ini bioskop. Oke. Biar Nabila fokus, tulis nama mantannya di dalam layar bioskop. Oke. Kan kiri kanannya orang. Nabila berdiri di belakang saya, tulis nama mantan. Oke, Dery geser otomatis. Ambil spidolnya. Taruh di punggung saya juga boleh. Sudah? Spidolnya kasih saya. Taruh di atas ini. Tertutup. Tertutup. Oke. Yakin ya? Nggak ada seorang pun yang tahu. Tertutup. Tidolnya diambil. Di tanah tangan ini yang besar di sini. Nabila perhatikan saya. Saya lihat sana. Ini saya lipat seperti ini. Saya lipat lagi seperti ini. Ini ditaruh di sapunya Nabila. Jadi itu nanti buat bukti. Nah sekarang Nabila, manusia bereaksi dengan banyak cara ya. Ada yang visual, gambar, ada yang pendengaran, ada yang perasa gitu. Bayangin sekarang ya Nabila fokus. Mantannya ini lebih tinggi dari Nabila ya betul ya? Iya. Oke. Dan kulitnya sedikit lebih gelap dari kamu ya? Perawakannya juga nggak gemuk. Gak aja maksudnya kok, kok Mas Romy tahu sih gitu? Oke fokus lagi. Oke. Ada physical distance ya antara Nabila dengan orang ini? Sudah lama nggak ketemu ya? Lebih ya. Probabilitas sudah nggak di Jakarta ya? Betul ya? Tapi masih menyimpan nomor teleponnya? Enggak. Gak tahu nggak ngeceknya. Enggak tahu, oke. Tapi enggaknya ada delay 3 detik menurut saya masih. Tapi I don't know. Tapi ada physical distance, ada jarak antara orang ini dengan Nabila ya. Tapi kalau saya minta hubungin orang ini bisa ya? By phone atau apa gitu. Saya mulai malembar kosong. Saya mulai malembar kosong di sini. Fokusin namanya ya. Bayangin tertulis di sini ya. Semua nama hanya bisa jadi nama kalau ada alfabet hidupnya. Jangan bereaksi. A, I, U, E, O. Ada A-nya. Betul ya? Was. Oke lagi. A, I, U, E, O. I, U. Ada I-nya. Jangan bereaksi. Huruf matinya sekarang ya. B, C, D, F, G, H. Ini bisa, bisa berhasil, bisa jangkau. Fokus. Tapi so far terbakan saya bener ya. So far terbakan saya bener ya. Boleh nggak berdiri di sini? Saya tunjukin ya ke semuanya ya. Jangan, jangan bersuara. Jangan, oh ini jangan, jangan disebutin. Jangan bersuara. Menurut saya, menurut saya ya. Menurut saya. Ini mantannya. Diam, diam, diam. Tidak kenalan. Ada adik. Oke. Madhila, saya tunjukin ke kamu. Kalau benar, high five. Kalau salah, kabar saya. Siap? Ikutlah. Ayo. Kaget banget lah. Saya tuh namanya juga agak susah gitu kan. Lihatnya nggak gampang ditebak. Tiba-tiba menunjukin. Ih kok. Wih, hebat banget loh. Selami keren. Gila, men. Itu eksperimennya bener-bener eksperimen. Ini nggak ada trik. Nggak ada magic. Ini dagunya naikin dikit. Let's ini. Sekarang dengerin saya ya. Nah sekarang kemampuan Nabila untuk menelan. Itu sekarang karena ada yang aneh di sini. Sehingga saya ambil kemampuan Nabila untuk menelan di sini. Jadi semakin keras Nabila berusaha untuk menelan. Itu semakin susah untuk menelan. Coba menelan kalau bisa. Kayak susah gitu. Coba menelan kalau bisa. Anehnya semakin keras berusaha untuk menelan. Itu semakin susah gitu. Bahkan saking susahnya. Nama depannya Nabila juga menghilang dan tenggelam dari nama. Dari sukarannya. Namanya siapa? 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 Saya balikin namanya lagi. Nama kamu Nabila. Tapi anehnya. Nama mantan kamu yang tidak berkesan tadi. Itu saya lupakan dari pikirannya Nabila. Semakin keras Nabila berusaha mengingat nama mantannya. Semakin lupa Nabila akan nama mantan ini. Bahkan nanti. Saat orang-orang bertanya mantan kamu namanya adalah orang tersebut. Semakin lupa Nabila akan nama mantannya. Tapi nama Nabila balik seperti semula. Namanya siapa? Nabila. Oke. Sekarang saya tes ya. Masih ingat gak Francis itu siapa? Woy ditanya woy. Masih ingat gak pernah pacaran sama Francis? Terus abis itu aku gak ngerti aku diapain. Terus Mas Romy nyebutin nama mantan aku. Tapi katanya itu mantan aku. Cuma aku gak ngerasa itu dia mantan aku. Francis. Inget gak aku yang mantan? Ya besi. Astaga. Gak ada. Udah lu udah toh. Gak ada namanya lu ingat. Langsung pengen gue mau juga dong gitu. Itu doang sih sebenarnya. Gue iri sama dia bisa lu pengen mantan gitu. Ingat gak pernah pacaran sama cowok namanya Francis? Gak ada lah siapa sih. Mantan lo yang depannya A. Ingat gak Francis itu siapa? Gak ada? Gak tahu itu siapa. Siapa sih Francis? Gila kan gak ada. Bagaimana caranya agar saya dapat menebak nama mantan yang dipikirkan oleh Nabila? Sebetulnya, apapun nama yang mereka pikirkan hanya dapat tersusun dari 26 alfabet dan terdiri dari 5 huruf vokal. Dan dengan memperhatikan reaksi mikro dari wajah orang yang menuliskan tadi, saya dapat menebak huruf apa saja yang dipikirkan oleh Nabila. Lalu, bagaimana caranya agar saya dapat membuat Nabila untuk lupa dengan mantan pacarnya? Sebetulnya, pikiran kita memiliki kemampuan untuk memilih. Dan jika sesuatu tersebut dianggap tidak lagi penting bagi pikiran kita, maka pikiran kita memiliki kemampuan untuk menghapus informasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!